Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajang Ririn Mahdiah akan menjelaskan hasil dari penelitian saya yang berjudul Prediksi Jumlah Kendaraan Yang Melintas Menggunakan Random Forest. Di sini, saya dibimbing oleh tiga pembimbing yang luar biasa. Yang pertama ada Bapak Dr. Bagus Sartono, yang kedua ada Ibu Rahmanisa MSI, dan yang terakhir ada Bapak Bakti Alamsyah MSI. Berikut merupakan outline kita pada hari ini. Yang pertama ada pendahuluan, ada data-data metode, ada hasil dan pembahasan, ada simpulan dan saran, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Latar Belakang Latar Belakang adanya penelitian ini, dikarenakan informasi mengenai jumlah kendaraan yang melintas di suatu lokasi dibutuhkan banyak pihak, baik pemerintah maupun swasta. Nah, dalam bidang ekonomi misalnya, jalan yang banyak dilalui kendaraan akan menguntungkan apabila dijadikan titik pemasangan iklan atau sebagai lokasi dididikannya sebuah tempat usaha. Dengan mengetahui jumlah kendaraan yang melintas, dapat juga diketahui kepadatan lalu lintas sehingga berpotensi untuk memprediksi kemacetan. Informasi ini juga dapat dijadikan pertimbangan dalam menciptakan suatu kebijakan lalu lintas, misalnya koordinasi lampu lalu lintas, sistem jalan satu arah, dan lain-lain. Nah, terdapat dua cara untuk mendapatkan data mengenai jumlah kendaraan yang melintas, yaitu sensus dan survei. Sedangkan, analisis data untuk mendapatkan informasi mengenai jumlah kendaraan ini dapat berupa perhitungan manual, artificial intelligence, maupun pemodelan statistika yang mencakup perhitungan terboboti, analisis regresi, prediksi deret waktu, dan lain-lain. Berikut merupakan alur dari penelitian yang telah dilaksanakan. Dilatar belakangnya oleh pentingnya informasi mengenai jumlah kendaraan, lalu masalah di lapangan, yaitu dibutuhkannya perhitungan jumlah kendaraan roda empat atau lebih yang akurat dan cepat. Nah, solusi yang ditawarkan, yaitu menggunakan analisis regression random forest dan ordinary random forest, yang akan menggunakan bank data sekunder, yaitu berupa peubah-peubah yang diasumsikan dapat mempengaruhi jumlah kendaraan, sehingga harapannya dapat dihasilkan prediksi perhitungan jumlah kendaraan yang akurat dan cepat dapat digunakan oleh banyak pihak. Masuk ke tujuan penelitian, jadi tujuan dari penelitian ini yaitu membuat model yang dapat memprediksi jumlah kendaraan yang melintas, juga mendapatkan peubah-peubah apa saja yang berpengaruh terhadap jumlah kendaraan yang melintas. Di sini juga saya menerapkan batasan masalah karena pada penelitian ini hanya difokuskan pada kendaraan roda empat atau lebih, yang melintas pada satu jalur jalan dengan asumsi tidak terdapat pertumbuhan infrastruktur yang signifikan selama lima tahun terakhir. Nah, objek pada penelitian ini juga dibatasi pada hanya lokasi-lokasi yang dimiliki oleh PTXJZ. Selanjutnya ada metode penelitian. Selanjutnya bagian data. Data merupakan data sekunder dari 178 lokasi yang dimiliki oleh PTXJZ. Survei dilakukan untuk mengetahui jumlah kendaraan yang melintas pada satu jalur jalan di lokasi tersebut. Nah, setiap sesi diambil satu jam yang dibagi ke dalam empat kali perhitungan. Terdapat tiga kategori data yang akan digunakan pada penelitian ini. Yang pertama ada kategori data tempat keramaian, ada demografi, dan ada data lalu lintas. Selanjutnya ada tabel nama peubah yang akan digunakan. Terdapat 13 peubah yang akan digunakan dengan satu peubah respon dan lainnya sebagai peubah prediktor. Peubah respon yaitu ada traffic average dan traffic class. Traffic average merupakan rata-rata jumlah kendaraan roda empat atau lebih yang akan digunakan pada analisis regression random forest. Sedangkan traffic class atau kelas jumlah kendaraan roda empat atau lebih akan digunakan pada analisis ordinal random forest. Selanjutnya adalah analisis data. Yang pertama kali dilakukan yaitu eksplorasi data dengan menggunakan analisis statistika deskriptif. Yang kedua adalah menghitung asosiasi atau hubungan antara peubah prediktor dengan peubah respon menggunakan korelasi. Dan yang ketiga yaitu mencari model terbaik menggunakan analisis regression random forest dan order random forest. Pencarian model terbaik akan dilakukan dengan mengkombinasikan M dan K yang telah ditentukan. Selanjutnya, evaluasi model-model tersebut menggunakan akurasi seimbang dan menggunakan RMSE. Dan yang terakhir, ada melihat peubah dengan kepentingan tertinggi menggunakan MDA dan menggunakan VIMS RPS. Selanjutnya eksplorasi terhadap data peubah respon numerik. Pada gambar sebelah kiri, terlihat bahwa data menjurut ke kanan dengan nilai kemenjurutan data sebesar 1,8. Pada gambar sebelah kanan juga menunjukkan bahwa memang terdapat banyak sekali pencilan mayor pada data peubah respon numerik. Transformasi peubah respon numerik akan digunakan pada penelitian ini. Nah, sebenarnya, algoritmada random forest sendiri tidak memerlukan asumsi sebaran. Namun karena data terdapat banyak pencilan dan menjurut ke kanan, transformasi akan digunakan untuk membentuk model yang lebih baik. Nah, menurut Rowling et al, salah satu transformasi yang dapat digunakan adalah transformasi logaritma natural, yang juga akan digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, eksplorasi terhadap data peubah respon kategorik. Terlihat bahwa data tidak seimbang karena didominasi oleh kelas kendaraan di bawah 1.800 kendaraan per jam dengan presentase sebesar 62%. Nah, di sini ada perhitungan nilai korelasi setiap peubah prediktor dengan peubah respon. Dan didapat 3 peubah dengan nilai korelasi tertinggi, baik korelasi Pearson maupun korelasi Spearman. Yang pertama ada peubah Road Lane, ada peubah Average Speed, dan yang terakhir ada Traffic Color. Selanjutnya, masuk ke hasil analisis Ordinal Reno-Forest. Terlihat pada grafik sebelah kiri, bahwa kombinasi parameter yang menghasilkan akurasi seimbang tertinggi yaitu pada saat M sama dengan 7 dan K sama dengan 100. Nah, grafik juga menunjukkan bahwa semakin banyak M yang digunakan, maka semakin tinggi juga akurasi seimbang yang dihasilkan. Nah, namun untuk parameter K, setiap penambahannya tidak menunjukkan perubahan akurasi yang signifikan, terlihat dari grafik yang cenderung berdekatan bahkan berimpit. Nah, pada tabel sebelah kanan, menunjukkan bahwa M sama dengan 7 dan K sama dengan 100 sudah menghasilkan sensitivitas dan spesifitas yang paling stabil dan seimbang, sehingga akurasi seimbang yang didapatkan tidak terlalu berbeda jauh dengan akurasi biasa yang didapatkan. Pemodalan kedua yang dilakukan yaitu Regression Random Forest. Nah, pemilihan parameter terbaik dilakukan melalui proses tuning, dengan masukan berupa M sebanyak jumlah peubah atau 12 dan K ditetapkan sebanyak 500. Tuning dilakukan sebanyak 10 kali ulangan yang saling bebas. Nah, untuk peubah dengan transformasi, M terbaik yang didapat yaitu pada saat M sama dengan 6, sedangkan tanpa transformasi, M terbaik yang didapatkan yaitu sama dengan 10. Nah, kriteria M terbaik sendiri yaitu pada saat M menghasilkan RMSC terkecil dan menghasilkan R2 terbesar. Nah, di sini ada perbandingan antara M dan RMSC yang dihasilkan. Terlihat bahwa semakin banyak M, maka RMSC sendurung semakin rendah. Namun pada suatu nilai tertentu, RMSC akan naik atau turun kembali secara tidak signifikan. Berikut merupakan perbandingan nilai K atau jumlah pohon dengan error yang dihasilkan. Nah, plot menunjukkan bahwa saat K sama dengan 500, error yang dihasilkan konstan ini bertanda bahwa model sudah stabil. Selanjutnya, dilakukan analisis regression random forest menggunakan parameter terbaik yang telah didapatkan pada proses tuning parameter. Kemudian diulang sebanyak 10 kali. Nah, R2 yang dihasilkan, baik untuk model tanpa transformasi maupun model dengan transformasi, itu sekitar 40%. Sedangkan model traveling at all, R2 merupakan proporsi total keragaman peubah respon yang dapat dijelaskan oleh peubah prediktor. Nah, penelitian membuktikan bahwa keragaman data belum mampu dijelaskan dengan baik oleh peubah prediktor yang telah dimasukkan ke dalam model. Nah, kita lihat juga RMSC yang dihasilkan masih cukup besar. Ini berarti, nilai dugaan yang dihasilkan belum cukup baik untuk memprediksi data sesungguhnya. Selanjutnya, dibentuk plot antara hasil prediksi dengan hasil observasi untuk mengetahui model mana yang lebih stabil, apakah model dengan transformasi ataupun tanpa transformasi. Nah, kita lihat gambar sebelah kiri menunjukkan bahwa semakin besar nilai observasi, maka semakin besar pula simpangan yang dihasilkan. Nah, peristiwa ini dinamakan peristiwa overfit yang dapat diatasi dengan menemukan model optimal yang dapat meningkatkan kemampuan generalisasi, sehingga dapat tetap representatif menghadapi keragaman data yang tinggi, menurut Goodfellow tahun 2016. karena pada praktiknya, algoritma red machine learning tidak benar-benar menemukan fungsi terbaik, tetapi menemukan fungsi yang dapat menurunkan error pada data training secara signifikan. Nah, dari perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa model dengan transformasi dapat memprediksi lebih baik dilihat dari kestabilan model yang dihasilkan. Untuk menjawab tujuan penelitian yang kedua, dihitung tingkat kepentingan masing-masing peubah. Untuk peubah respon numerik digunakan MDA, untuk peubah respon kategorik digunakan VIMS-RPS. Kemudian didapatkan tiga peubah terpenting yang sama baik menggunakan perhitungan VIMS ataupun menggunakan PMDA. Peubah tersebut berturut-turut yaitu road lane, average speed, dan peubah kota. Sedangkan untuk peubah setelahnya, terdapat perbedaan urutan antara hasil pengukuran menggunakan MDA dengan menggunakan VIMS-RPS. Nah, akhirnya kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, analis regression random forest terbaik yang diterapkan pada data jumlah kendaraan itu didapat pada saat M sama dengan 6 dan K sama dengan 500 dengan menggunakan transformasi logaritma natural pada peubah respon berdasarkan kestabilan model yang dihasilkan. Sedangkan untuk ordinary random forest, yang terbaik itu didapatkan pada saat M sama dengan 7 dan K sama dengan 100. Ada pun 3 peubah paling penting yang sama dihasilkan oleh perhitungan, menggunakan MDA, dan menggunakan VIMS-RPS, berturut-turut yaitu ruas jalan, rata-rata kecepatan, dan kota. Nah, peubah-peubah ini dapat dijadikan prioritas pertimbangan saat memilih suatu lokasi. Selanjutnya ada saran yang dapat dilakukan untuk memperbaiki model yang telah didapatkan. Yang pertama, pemodelan dapat dilakukan kembali dengan menambah data amatan sehingga lebih seimbang dan representatif. Dapat juga ditambah peubah-peubah lain. Pemilihan lokasi juga dapat dilakukan dengan cara sampling dari data sensus lokasi yang telah dimiliki oleh PTXCZ. Nah, untuk kvalidasi model, dapat dilakukan dengan perhitungan langsung ke lapangan. Dan yang terakhir, penghitungan akurasi model untuk data dengan respon kategorik dapat menggunakan linear weighted kappa agar dapat menjelaskan akurasi semua kelas dengan mengaitkan pengaruh peringkat pada kelas peubah respon ordinal. Berikut merupakan pustaka yang saya gunakan pada penelitian ini. Nah, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan pada penelitian ini. Saran yang menunjang sangat ditunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.